Kabut asap akibat kebakaran lahan terus menyelimuti sejumlah kawasan di Kalsel. Terparah di kota Banjarbaru, khususnya di Bandara Syamsudinor, yang kerap diselimuti kabut asap di pagi hari, sehingga mengganggu jadwal penerbangan. Banjarbaru salah satu kota di Kalsel, yang terdampak kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Tak hanya pemukiman penduduk dan ruas jalan, di Banjarbaru, kabut asap juga rawan menyelimuti kawasan Bandara Syamsudinor terutama pada pagi hari. Akibatnya jadwal penerbangan terutama dari Banjarmasin sering terganggu, seperti yang terjadi Jumat lalu. Sebanyak tujuh pesawat yang bermalam di bandara ini terpaksa menunda keberangkatan karena terganggu jarak pandang. Tebalnya kabut asap menyebabkan jarak pandang tidak aman bagi penerbangan. Sesuai ketentuan, jarak aman bagi penerbangan minimal 600 meter. Sedangkan di bandara ini saat pagi hari jarak pandang kurang dari 600 meter. Bahkan sempat hanya 10 meter. Kita dengan kondisi diri, memang pagi hari ini kita mencapai penurunan untuk cuaca yang ada di Banjarbaru. Pada jam 7.00, cuaca yang ada di bagian seluruh dunia mencapai kondisinya menjadi 300 meter. Namun, itu tidak mengganggu operasional untuk kami, karena kami tidak lakukan untuk close-up. Mengapa dicerbakan? Karena pergerakan hubungan tersebut disediakan yang sebahannya ya. Dan pada jam 7.30, kondisi mereka sudah meningkat menjadi 200 meter. Selain landasan pacu, kabut asap bahkan juga memasuki terminal bandara dan mengganggu kenyamanan calon penumpang. Kabut asap yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan ini seringkali muncul pada pagi dan sore hari. Dari Banjarbaru, Denny M. Yunus, Ainews melaporkan.